Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya, Ratman dari PT Indira Duimitra PT Indira Duimitra Sebuah perusahaan fabrikator steam boiler maupun hot water boiler dan thermal oil heater Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT InsyaAllah yang mana pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesehatan dan kenilmatan baik nikmat iman maupun nikmat Islam Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya, kepada sahabatnya Mudah-mudahan kita di akhir zaman mendapat syafaatnya Amin Ya Rupal Alamin Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat konten mengenai steam boiler aplikasi buat hospital atau rumah sakit Kebetulan disini kita lagi ada proyek untuk pemasangan steam boiler di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo Jakarta Nah disini PT Indira Duimitra mensupport untuk kebutuhan rumah sakit Cipto Mangun Kusumo Jakarta Yaitu steam boiler dimanfaatkan untuk mensupply energi panas Salah satunya untuk sterilisasi Jadi aplikasi boiler di rumah sakit bisa digunakan salah satunya untuk sterilisasi Alat-alat kesehatan Alat-alat kesehatan Ini seperti ini Jadi untuk streamer Jadi alat-alat setelah dipakai untuk operasi atau Untuk perawatan pasien Jadi supaya tidak ada bateri Atau itu harus dinyatalkan dengan sistem streamer atau sterilisasi Disamping untuk sterilisasi Kita juga dimanfaat steam boiler sebagai sumber panas Untuk memanaskan washing atau air panas laundry Karena disini laundry membutuhkan air panas 90 derajat Dengan tujuan satu untuk mempermudah pencucian Salah satunya yaitu membuka pori-pori pakaian Supaya noda darah atau noda minyak Itu mudah terlarutkan Dan kedua steam boiler buat laundry Yaitu untuk menghemat chemical Karena kalau pada posisi air panas Itu noda cepat larut atau hilang Tanpa menggunakan chemical yang berlebihan Dan ketiga Disamping untuk washing Steam boiler di mesin laundry Ini juga digunakan untuk dryer Untuk dryer ya Untuk dryer Ini kali ini wasim untuk dryer Untuk pengering pakaian Jadi untuk pengering pakaian Jadi untuk mempermudah ya Apabila cuacanya tidak panas Maka steam itu menjadi alternatif Sebagai head exchanger Untuk pengering ruangan Atau pengering pakaian Yang sudah dicuci Selain itu Juga Ini legislasasi Selain itu steam boiler juga dimanfaatkan Buat kitchen set Memasak ya Kalau di RSM itu buat memasak Yaitu ini bowling pan Bowling pan ini Tidak Tidak menggunakan rebusan Atau tidak menggunakan kompor Atau direct ya Jadi ini indirect Jadi sistemnya ini Bowling pan ini Atau panci ini sistemnya Dimple ya Atau Jacketing Jacketing Jadi Steam itu ada di sisi Lingkaran ini Atau di bawah Itu Nanti kita pasang namanya steam trap Jadi untuk pertukaran panas Jadi ini untuk memasak Sayur-sayuran Dan lain-lain Atau sebagai Presto ya Sebagai presto Jadi sangat efektif Tidak berbahaya Dan sangat safety Karena apa? Sumber panasnya Tidak satu ruangan Dengan Tempat dapur masak Atau kitchen set Ini kita lagi Lainnya yang dimaksud dengan Pengering ya Pengering laundry Dari sisi samping Untuk washing Juga untuk sebagai Pengering Steam itu Dan sebagai Setelika juga Sebagai setelika Nah ini boiler kita Dipasang di RSM Salah satunya Satu support untuk Laundry Kitchen set Sterilisasi Dan juga Buat Manasin Manasin Air ya Hot water ya Sistem hot water Seperti ini Jadi kalau di Rumah sakit Boiler itu Selain Tadi saya sebutkan Untuk Sterilisasi Alkalat kedokteran Laundry Dan Kitchen set Atau buat masak Juga Dimanfaatkan Buat Memasakkan air panas Jadi ini Tengginya Contohnya Ini boilernya Jadi sistemnya Seti masuk ke Tengki Baik direct Maupun indirect Disini diatur oleh PRV Pressure Regulator Faller Disini ada Serti Faller Nah ini ada Thermister Dan pressure Sweet Nah disini Air akan mendidih Biasanya Kalau buat Laundry 90 Kalau buat Mandi Atau Buat Kebutuhan Pencuci Apa Mandifasian Atau apa Ini Di Di Temperatur 40 derajat Celcius Karena tidak boleh Panas Nanti untuk Mengatur Selisih Temperatur Antara 90 Dan 40 Itu dipasang Namanya PRV Pressure Regulator Faller Jadi akan Berbeda-beda Antara Tengki 1 Dan Tengki 2 Nah dari Air panas Ini nanti Disalurkan Ke Pemipaan Ke Masing-masing Ruangan Jadi Menghemat Biaya Listrik Karena Jaman dulu Kalau tidak pakai LPG Menggunakan Elemen Listrik Masing-masing Ruangan Pasien Jadi Untuk Saat Sekarang Hanya Sistem Pemipaan Recovery Jadi Sistemnya Setoret Nanti Disalurkan Ke Masing-masing Ruangan Sesuai Kebutuhan Yang Telah Direncanakan Seperti Itu Jadi Ini Boiling pan Lagi Dipasang Untuk Masak Jadi Sekali Lagi Boiler Dipasang Di Kenapa Rumah Sakit Membutuhkan Shoting Boiler Yaitu Satu Gunanya Untuk Sterilisasi Kedua Untuk Laundry Ketiga Untuk Kitchen Set Keempat Untuk Air Panas Atau Hot Seperti Itu Ini Ada Beberapa Komponen Boiler 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 Kita Pasang Di RSCM Ini Boiler Kapasitas 2 ton Per hour Dengan Bahan Bakar Natural Gas Karena Standar Rumah Sakit Memang Harus Bersih Tempat Menggunakan Bahan Bakar Gas Natural Gas Nah Disini Boiler Kita Ada Beberapa Komponen Yaitu Body Boiler Body Boiler Terus Ini Ada Burner Terus Ini Ada Komponen Burner Gas Trane Atau Control Block Disini Ada Tangga Untuk Naik Untuk Control Dari Sini Disamping Ada Pumpa Air Umpan Atau Fit Water Pan Disini Juga Ada Master Gip Ada Glove Valep Disini Ada Safety Valep Disini Juga Ada Man Valep Untuk Kelar Ini Ada Cim Cerobong Ini Ada Level Air Atau Pot Air Ini Dipasang Electrude Seperti Ini Ini Tampak Dari Depan Ini Kita Ada Juga Dipasang Indikator Pressure Gate Ini Pressure Sweet Disini Belum Terpasang Termister Dan Juga Disamping Itu Kita Juga Selama Banner Kita Dipasang Steam Header Steam Header Ini Output Dari Boiler Masuk Dulu Ke Header Di Header Dibagi Contohnya Satu Buat Land Sterilisasi Dua Lagi Buat Land Laundry Satu Yang Ketiga Buat Land Hot Water Yang Land Keempat Buat Kitchen Set Seperti Ini Kena Pas Dipasang Header Untuk Membagi Sumber Panas Kemasing-masing Produksi Atau Kebutuhan Land Produksi Seperti Itu Selain itu Kita Juga Ada Lagi Ini Untuk Buat Gang Buang Ini Ada Kontrol Panel Ini Kita Rumah Sakit Masih Pas Batronik Nah Ini Bannernya Kita Biasa Menggunakan Weisoft Atau Relo Dari Itali Weisoft Dari Jerman Ini Adalah Kontrol Box Modulator Ini Ada Pressure Suite Udara Air Pressure Suite Ada Kontrol Kontrol Panel Disini Ini Untuk Rangkaian Gas Trend Ini Gas Trend Kenapa Gas Harus Menggunakan Gas Trend Satu Sebagai Pengaman Karena Disini Ada Selanet Block Karena Dari PGN Itu 2,5 Bar Maka Akan Diturunkan Oleh Regulator Valer Menjadi 40 Sampai 200 Milibar Ini Fungsinya Regulator Disini Fungsinya Regulator Terus Pertama Kita Menggunakan Valve Valer Sebagai Start Stop Gas Disini Ada Filter Gas Supaya Gas Tersaring Difilter Dulu Kedua Ada High Pressure Indikator Atau Pressure Gate Disini Ada Regulator Disini Ada Pressure Suite Juga Terus Disini Ada Low Pressure Indikator Disini Ada Sun Flutter Apabila Ada Tekanan Lebih Dari Gas Ini Akan Menutup Sehingga Kontrol Bloknya Tidak Rusak Seperti Itu Ini Tampak Samping Selain Burner Selain Pompa Fit Water Tank Kita Juga Dilengkapi Dengan Kontrol Panel Sistem Yang Mengatur Semua Sistem Sistem Kerja Boiler Disini Juga Ada Alarm Disini Ada Safety Faller Pada Dua Disini Ada Saiglass Marek Klinger Dari Jerman Gas Penduka Terus Ini Ada Water Level Control Disini Pasang Elektrode Untuk Water Low Atau High Low Ini Diatur Terus Disini Nanti Ada Pressure Suite Panel Panel Akan Memerintahkan Berapa Kapan Harus Pompar Sidup Dan Mati Secara Automatically Itu Berdasarkan Tekanan Berdasarkan Instruksi Dari Water Level Ini Dan Pressure Suite Ini Ada Termister Ada Pressure Suite Ini Fungsinya Untuk Safety Untuk Apabila Tekanan Sudah Tercapai Maka Si Banner Akan Mati Otomatis Atau Standback Apabila Gagal Term Pressure Suite Yang Kedua Pengaman Kedua Juga Akan Protect Akan Merintahkan Kapan Banner Harus Hidup Dan Mati Atau Kapan Banner Hidup Atau Nyala Yang Ketiga Pengaman Terakhir Ini Safety Valop Ini Secara Mechanical Ada Dua Jadi Kalau Apabila Salah Dua Pengaman Ini Tidak Berfungsi Maka Safety Valop Secara Mechanical Akan Membuka Sesuai Settingan Kapasitas Buloh tersebut Ini 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 Safety Valop Diawasi Oleh Disnaker Kekerjaan Jadi Tidak Boleh Sembaran Kita Main Setting Aja Jadi Ini Ada Dua Apabila Satu Masalah Satu Masih Bisa Berfungsi Jadi Kenapa Boiler Harus Banyak Safety Karena Boiler Ini Sifatnya Mengandung Tekanan Yang Tinggi Untuk Mencapai Temperatur Satu Ratit Contohnya Sepuluh Bar Akan Mencapai Temperatur 187 Derajat Makanya Ini Dibilang Bejana Tekan Ini Memang Sangat Diawasi Butuh Operator Khusus Dan Butuh Desain Kalipulasi Yang Khusus Itu Aja Pesan Saya Untuk Generasi Muda Atau Anak-anak Indonesia Tidak Usah Putus Asa Atau Pesimis Yang Yang Mending Kita Tetap Berkarya Sesuai Bidang Masing-masing Satu Finsip Orang Bisnis Atau Orang Usaha Itu Satu Adalah Kejujuran Produk Produk Nolid Yang Kita Bidangi Itu Aja Konten Yang Saya Angkat Pada Kesempatan Kali Ini Mengenai Kenapa Rumah Sakit Membutuhkan Steam Boiler Sebagai Generator Atau Sebagai Tenaga Panas Itu Saya Kali Lagi Saya Ulangin Steam Boiler Di Rumah Sakit Satu Digunakan Untuk Sterilisasi Autocluff Atau Alat Alat Dokteran Disterilisasi Kedua Untuk Kitchen Set Untuk Masak Ketiga Untuk Laundry Jadi Untuk Sistem Laundry Pengering Atau Washing Ketiga Kempat Adalah Untuk Sebagai Hot Water Atau Pemanas Air Yang Akan Disupply Ke Ruangan Ruangan Pasien Atau Kamar Kamar Mandi Yang Ada Di Rumah Sakit Tersebut Demikian Konten Saya Mengenai Kegunaan Steam Boiler Buat Rumah Sakit Apabila Ada Pertanyaan Lain Atau Apabila Ada Rumah Sakit Rumah Sakit Lain Membutuhkan Sistem Panas Dari Boiler Bisa Bisa Hubungin Saya Ratman Dari PT Indira Dimitra Terima Kasih Atas Perhatiannya Akhiru Kalam Wabilahi Taufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Selalu Buat Anda Sampai Boiler